ini mengenai tadi ada data-data crowdsourcing gitu ya bagaimana mengvalidasi data itu tadi ada bagi data itu tadi gimana cara memverifikasi datanya si crowdsourcing ini terus saya juga tertarik dengan delivery data yang sudah ada gitu ya banyak mungkin ada beberapa orang-orang yang memang udah membuat satu analisis dari data-data yang dikumpulkan tapi banyak juga yang memang belum sampai ke masyarakat gitu ya atau artinya belum dibaca atau hanya beberapa beberapa orang atau beberapa buruk aja yang baca nah itu kira-kira gimana sih tanggapan Bung Awan mengenai itu ya ya makasih ini kan tadi saya sempat putus nih Zoomnya jadi chat yang sebelum saya putus itu sebenarnya hilang nah cuman ada beberapa ada beberapa pertanyaan yang sempat saya baca sih tadi ini sekaligus aja ya Mbak Meri Mbak Meri ya oke silahkan Mas kalau ada yang bertanya silahkan di komen di kolom komen kita ya Nah ini pertama yang soal bagi rata dulu ya pertama platform ini belum di belum dirilis artinya ini masih masih dirancang tapi belum dirilis pun sebenarnya yang yang daftar udah sekarang udah tiga ratusan orang gitu nah kita juga oh kita maksudnya teman-teman saya juga waktu itu rada bingung sebenarnya gimana cara kita mengverifikasi kebenaran dari apa yang mereka tulis seperti itu kan sebenarnya platform ini lebih untuk mewadahi pekerja-pekerja yang mungkin tidak ada asosiasi profesionalnya misalnya kalau misalnya buruk pabrik itu kan udah ada serikat pekerjaannya nih tapi kalau misalnya guru balet misalnya atau guru senam yang misalnya apa peserta senamnya nggak bisa datang terus dia nggak punya akses buat senam sambil zoom misalnya atau atau seperti apa nah ini seperti apa siapa yang mendengar suara mereka gitu kan seperti itu nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya sasaran utamanya itu platform ini sasaran utamanya memang bukan untuk bukan untuk transaksi finansialnya itu sendiri karena si platform ini sendiri tidak ada transaksi finansial sebenarnya tapi dia lebih ke sifatnya kan peer-to-peer artinya kalau misalnya kita melihat ada cerita orang satu orang ini misalnya dia guru balet yang kehilangan ini terus kita tiba misalnya sama si orang itu nah disitu kan ada datanya dia kita hubungi dia langsung untuk kemudian kalau misalnya kita mau membantu dia itu dipersilakan gitu platform ini lebih ke apa ya memberi informasi mengenai orang-orang yang mungkin butuh bantuan kita seperti itu pertanyaan lain dari Dimas ya tadi ya soal pemanfaatan big data untuk untuk kota lalu bagaimana penempatnya untuk Indonesia gitu balik lagi ke masalah data privacy tadi kalau misalnya kita ngambil contohnya di Cina agak sulit karena sistem pemerintahan dan sistem politik di Cina juga sangat berbeda dengan kita ya resikonya kita sebagai negara yang negara bebas negara demokrasi ya tidak bisa disamakan dengan sistem yang di Cina gitu kan seperti itu nah apakah untuk untuk saat seperti ini kita bisa pakai itu itu artinya kita harus membuat undang-undang baru dan sebagainya ini mungkin Mas Iro lebih tahu sebagai sebagai apa yang dan catur juga misalnya yang yang lebih banyak bergerak di pemerintahan misalnya seperti itu tapi intinya memang mau nggak mau ketika kita berada di satu negara hukum ya kita berhadapan dengan hukum kan seperti itu ketika kita berada kita mau menggunakan data kita berhadapan dengan data owner betul bener tadi ada yang nulis kita mestinya bisa pakai data GPS untuk ngetrack orang untuk ngetrack orang yang PDP misalnya itu bener satu datanya yang punya Google jadi kalau misalnya pemerintah mau kerja sama dengan Google dan Google mau ngasih datanya bisa apakah nanti Google narik bayaran atau nggak nggak tahu tapi kalau misalnya di anerik bayaran dan kita mau beli ya bisa gitu selain Google apa data substitusinya ada jadi di HP itu ada 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 tiga macam data pertama call data records call data records itu data ya namanya juga call data ya kalau misalnya kita melepon atau kita ngirim SMS itu kan ada data ada perbincangan ada ada data waktu ada data BTS mana yang terkoneksi nah yang kedua ada data mobile positioning MPD dan mobile positioning data kalau ini adalah misalnya HP kita nih lagi diem nih saya misalnya di Bandung HP saya secara otomatis walaupun di diemi dia akan nyari sinyal dari tiga BTS terdekat nah sinyal dari tiga BTS terdekat ini lalu ada triangulasi ketemu satu koordinat posisi HP saya itu ada di mana itu otomatis nah gitu kan artinya sebenarnya HP saya ini terposisinya posisinya bisa dilacak yang punya siapa yang punya datanya adalah provider selular nah sekarang kalau misalnya kita mau ngambil datanya dari mana ya ke provider selular provider selain provider selular siapa provider BTS karena BTS BTS itu juga ternyata bukan bukan biliknya provider selular juga kan ada yang punya Ericsson ada yang punya ya apa dan sebagainya jadi ada ada dua ada beberapa kemungkinan kita mengambil datanya dari mana nanti ketika kita ambil datanya pun belum tentu kualitas berarti datanya semuanya bagus misalnya seperti itu kita kan berada apa nih yang terbaik nah yang ketiga adalah data GPS tadi nah data GPS itu yang punya berarti sourcenya harusnya ada ya sourcenya ada sourcenya ada bener nah kalaupun kita bisa ngambil datanya misalnya data dari selular atau data dari Google tadi untuk yang GPS balik lagi ke pertanyaan soal data privacy mau nggak kita ngedisklus ini kan harus dengan konsen biasanya dulu ya dulu tuh kita kan suka melakukan kebohongan terbesar dalam sejarah umat manusia tuh setiap kita nginstal aplikasi nama kebohongannya tuh I have read the terms and conditions terus kita checklist padahal kita nggak baca gitu kan nah dulu gitu ya aplikasi itu sebenernya bisa menyelipkan menyelipkan kata-kata atau kalimat bahwa si pemilik aplikasi berhak untuk memanfaatkan data pengguna untuk apa-apa-apa gitu kan itu dulu kalau sekarang kan setelah ada aturan-aturan di Uni Eropa jadi PR dan sebagainya hal itu tidak dimungkinkan lagi kalau memang kita data data kita mau dipakai untuk keperluan tertentu di luar di luar fungsi aplikasi tadi dan itu ada data prosesinya harus dengan konsen kita langsung artinya orangnya harus ditanya nah untuk bertanya ke orangnya artinya kita harus tahu dulu siapa yang mau kita track ya kan nah inilah sumber sumber penyakit dari bukan sumber penyakit sumber dari segala kekacauan soal data covid ini kan sebenernya adalah data PDP nya data pasiennya data ODP nya dan sebagainya yang mau di track itu siapa ini bergantung kepada tes mau nggak mau nah ketika testingnya itu tidak secara luas artinya kita nggak dapat data orang yang mau di tracknya itu siapa itu dengan asumsi semua yang tahapan-tahapan soal data tadi udah lewat ya udah semuanya kita bridge dan mereka mau di track yang mau di tracknya sekarang siapa gitu kan karena kita kan nggak mungkin nge track semua orang kemampuan kita nggak ada 200 juta manusia disini gitu kan nggak mungkin kita nge track semua orang gitu nah itu juga tadi saya sebut bicara soal bias data mungkin teman-teman pernah juga melihat ada data sekeliwuran soal penderita covid ini siapa gitu dan banyaknya dari kalangan menengah ke atas gitu kan nah disini salah satu bias salah satu potensi bias yang didapatkan dari bagaimana cara data itu didapatkan kalau data penderita covid atau data suspek covid itu didapatkan dari tes yang dites itu siapa? itu dulu kalau yang dites kebanyakan adalah dari kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah tidak punya akses untuk tesnya secara otomatis data yang dijenere pun akan lebih banyak biasnya ke menengah ke atas padahal kalau secara logis gitu ya misalnya ini logis aja saya nggak pakai data kalau ini ya jangan ditiru menengah ke bawah misalnya komunitasnya lebih padat apa rumahnya gitu kalau ada satu atau dua orang yang kena disana dengan asumsi orang menengah ke atas lebih bisa lebih ngatur jarak bisa lebih social distancing bisa lebih punya akses ke gofood dan sebagainya sementara yang menengah ke bawah tidak potensi mereka untuk tertular disanapun semakin besar gitu jadi sebenarnya secara logis agak bias data ini biasnya kenapa? biasnya karena pengambilan datanya itu lebih berat ke kalangan menengah ke atas apalagi kan ada yang mandiri tuh mereka bisa bayar dan sebagainya ya kalau misalnya orang udah menengah ke bawah kehilangan pekerjaan kehilangan konsumen dan sebagainya siapa yang mau mikirkan untuk keluar sejuta dua juta untuk tes pribadi seperti itu kan nah itu contoh bias data nah kemudian kalau pun kita mau mengidentifikasi tadi kan sempat ada kalangan yang vulnerable gitu ya banyak kita dengar kalangan yang vulnerable itu adalah lansia dan orang yang sudah punya penyakit pronis gitu nah sebenarnya ada perlu ada redefinisi juga mengenai siapa yang akan kita anggap sebagai kalangan vulnerable jadi ada contoh di Amerika Latin dan di ya di Amerika Latin lah jadi laporan dari WHO dan UNICEF misalnya ada disana ada program namanya School for Food jadi dari anak-anak dari kalangan miskin itu dia harus ikut sekolah untuk mendapatkan makanan seperti itu kan karena disana nutrisi untuk anak-anak sangat kurang ketika sekolahnya dari rumah ya makanannya jadi gak dapat gitu kan seperti itu nah artinya yang vulnerable disana jadinya anak-anak yang nanti kekurangan lalu ada kasus juga dari laporan dari WHO juga waktu penanganan Ebola outbreak di Afrika ketika Ebola outbreak terjadi ternyata ada penyakit lain yang kemudian muncul dan memakan banyak korban yaitu campak gitu ini kenapa? karena semua fasilitas kesehatan disana dipakai untuk Ebola sementara jadinya penyakit-penyakit lain tidak tertangani nah di Indonesia bagaimana konteksnya? di Indonesia ada hantu lain yang namanya TBC misalnya yang kebetulan penanganannya juga sama dengan Covid ketika semua penanganan rumah sakit itu difokuskan kepada Covid pasien-pasien TBC ini bagaimana? mereka jadi vulnerable bukan karena Covidnya tapi karena mereka di penyakit awalnya pun tidak tertangani gitu nah apalagi kalau misalnya kita bicara sosial ekonomi dan sebagainya apalagi kayak di India yang 80% itu pekerja informal dan sebagainya kerentanan disini bukan hanya kerentanan dalam hal Covidnya tapi kerentanan untuk bagaimana kita kita ada dua musuh utama kan jadinya disini yang pertama adalah Covidnya yang kedua adalah kemiskinan gitu jadi jangan sampai kita menangani Covid kemudian kita menjurumuskan orang ke dalam kemiskinan gitu kan yang mana ini pun nanti ke depannya akan jadi masalah kesehatan lagi karena orang miskin jadi tidak mampu untuk biaya membiayai kesehatan dengan baik gitu nah kira-kira seperti itulah ini udah jam 8 lagi beberapa pertanyaan tadi saya lihat semoga bisa aku jagat dengan keterangan kayak tadi iya Bang Awan Mungkin Kang Chetri silahkan yang deleter saya udah mau nanya nih pertanyaan untuk para narasumber silahkan oke memang Kang Awan Kang Irul eh Kang Kairul Bang Irul biasanya memang kalau diskusinya jam 8 tapi biasanya agak-agak molar emang nih apalagi pertanyaannya nih ngeri-ngeri banget nih iya betul pindah kampus aja Pak udah langsung oke jadi saya ada beberapa pertanyaan buat Bang Irul dulu ya Mas Hairul Rizal mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama gini Pak krisis Covid ini kan menjadi tantangan ya bagi ketahanan kota sebenernya beberapa beberapa kali kita udah diskusi sih ketahanan kota di Indonesia selama ini didefinisikan dengan ketahanan terhadap bencana nah ketahanan terhadap wabah mungkin baru pertama kali ini terjadi beda mungkin dengan Hongkong dan ya waktu itu kena luburung dan lain sebagainya kalau menurut pendapat Mas Irul atau solusi konkreta sebenarnya ke depannya melihat hal seperti ini bagaimana itu pertama lalu yang kedua tadi sebenernya sudah sempat di angkat juga oleh Kang Hairul adalah mengenai kepadatan sebetulnya diskusinya kan diskusinya kan tadi sudah diangkat juga oleh awan adalah bagaimana nih masalah kepadatan kota kalau tadi kan masih datanya marker ya Bang Irul ya bahwa rentanan dan kepadatan kota itu tidak berpelan signifikan tapi kalau di Indonesia kan ketika kita mendefinisikan kepadatan tidak seperti center hub yang disampaikan oleh model tadi yang disampaikan oleh Bang Hairul tetapi lebih kepada misalnya menarik sih tadi ada diskusi siang tadi ada ada berita bagaimana ada keluarga di pemukiman padat di Jakarta di 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 war-war oleh apa namanya Satpol PP untuk cobalah physical distancing satu meter dan lain sebagainya terus bapaknya bilang gimana kita mau physical distancing Pak rumah kita ini serumah ini ada sembilan orang nah ini mohon pendapat Bang Irul sedikit lah kalau kita melihat dari karena ini dalam konteks data memang dari jenis data kebutuhan data saya kira bisa dibilang tiga solusi kalau ditanya tadi kan konkret-konkret ada saya juga di chat roomnya konkret-konkret sebelum masuk ke kota ya yang pertama itu pasti butuh namanya big data itu yang kita sebut trace 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 atau track terus di test and then treat terus di treatment semacam itu trace ini pasti butuh big data entah gimana caranya kita harus melacak seseorang karena ini kan covid ini penyebaran isunya penyebarannya cepat karakternya seperti itu berarti Bang Irul setuju dengan pembukaan data akses publik? ya nanti makanya itu debat beda lagi ada setuju ada yang gak mampu gak punya kapasitas di negara Eropa mereka punya kapasitas tapi gak setuju karena demokrasi hak aja sih gitu kan di Korea itu gak aneh kita apa gitu big data ngambil-ngambil data orang walaupun pakai anonymity segala macam tapi balik dulu ke solusi yang kedua tadi pakai big data yang kedua to be honest gak perlu data sama sekali gak perlu data sama sekali itu mungkin tadi yang saya baca apa namanya fortress city apa kota kayak benteng artinya lockdown lockdown bayangin ya bapak ibu sekalian dua minggu seluruh dunia ini lockdown tapi disiplin lockdown seluruh dunia gak boleh satu orang pun keluar jaga jarak 5 meter itu itu mustahil ya susah ya tapi secara teori itu hilang covid secara teori kalau kita disiplin seluruh 7 miliar manusia lockdown di rumah masing-masing itu hilang gak perlu pakai data gak perlu data nah secara teori ya saya bilang tapi susah diterapkan yang ketiga nah itu yang saya bilang ini deep data deep data ini gak dipakai di forum ini deep data ini ke dalam kita teliti karakter virusnya kita keluar dengan antivirus game changer terjadi selesai kalau kita udah menemukan antivirus ini hanyalah penyakit biasa kayak flu gitu tapi itu bukan big data yang kita diskusikan itu deep data itu di lab mempelajari genetika susunan struktur dari virus dan kita temukan antinya selesai gak perlu big data deep data tapi kita harus bener-bener deep mengerti soal virus itu kita skip yang kedua itu dari ciri 2 itu apa namanya kalau Trace tadi ditanya Pak Catui apa saya setuju di Indonesia cocok ya kalau dari karakter bencananya yang menyebar cepat ini yang paling cocok ini yang diadopsi Korea gitu kan karena ketika kita mengadopsi solusi konkret nah balik lagi selalu ditanya solusi konkret itu kita gak bisa jauh dari best practice yang ada gitu kecuali kita bisa lebih punya knowledge punya apa keluar dari itu best practice yang ada saat ini tiga kalau bisa saya bilang sebenarnya yang paling bagus itu Taiwan kalau menurut peneliti di UCL yang mana adalah pembimbing saya dulu Dr. Won sama dia bekerja sama peneliti di Seoul juga itu paling bagus sebenarnya Taiwan kalau baca dari tulisan mereka kenapa paling bagus tapi gak paling populer karena belum sempat virus itu mewabah dia udah ambil langkah antisipasi jadi dia gak pernah kasusnya melonjak tapi kan itu yang paling bagus kan dia di sisi preventif dia paling bagus tapi di sisi kuratif ya best practice nya Korea Selatan gitu yang kita tahu yang Korea Selatan sama Cina di Wuhan Wuhan pendekatannya lockdown kota kota benteng tadi fortress city tadi yang diangkat-angkat itu beda ya dengan kota apa namanya dengan Trace tadi di Wuhan mereka lebih kepada lockdown kalau saya bilang yang kayak saya bilang gak perlu data gak perlu data sama sekali asal disiplin yang perlu adalah behavior interaksi atau pola laku yang disiplin kalau perlu pakai law enforcement penegakan hukum gak perlu data yang perlu law enforcement sama kedisiplinan nah yang di Korea dia unik dia gak terlalu lockdown dibatasi tetap social distancing segala macam itu tetap ada cuci tangan tapi dia Trace nya bagus dia pakai yang namanya big data tadi kombinasinya tiga kartu kredit CCTV dan telepon itu tadi lah di apa itu masalahnya teknologi tiga teknologi itu semuanya ada gitu ya semuanya ada di Eropa ada di Indonesia ada di Indonesia ada ya CCTV ada cuma jumlahnya aja kartu kredit banyak orang pakai kartu debit kredit dan telekom udah lebih banyak telepon dari orang mungkin kali ya permasalahannya adalah di Eropa mereka gak mau bukan masalah kapasitas Bapak Ibu sekalian mereka gak mau karena mengganggu privasi ada isu itu di kita mungkin kita mau masalahnya adalah kapasitas kita belum bisa mengumpulkan dari berbagai tadi kelembagaan ah itu data dimiliki oleh si ini oleh perusahaan ini oleh semacam itu gitu harusnya itu dengan manajemen krisis ya dengan dasar krisis itu bisa diambil paksa harusnya tapi entah kenapa itu bisa jadi pilihnya tiga itu apa namanya antara lockdown sama itu ya itu best practice yang ada gitu kita meniru Taiwan gak bisa karena udah kelanjur Taiwan itu preventive gak ada lagi yang bisa kita lakukan preventive gitu nah itu yang yang bisa kami ini yang kedua tadi Mas Jatuy mengangkat soal kepadatan ya ini memang dari perspektif kota tadi diangkat juga perencanaan ada yang mengangkat isu partisipasi planning dari planning kami coba membuat diskursus sendiri dan kami melihat bahwa memang diskursus utama dalam perencanaan kota itu adalah kepadatan ya kan kita tahulah kompak city kompak city kompak city kompak city kota yang kompak mix semua padat gitu dengan alasan efisiensi segala macam gitu tapi permasalahannya adalah kepadatan itu dicurigain mempercepat penyebaran nah ya kan makin dekat makin dekat padatan itu kan identik dengan dekat itu menyebabkan penyebaran sementara yang makin jauh berarti yang di pinggir kota atau kota kecil atau kota yang lebih penduduknya tidak padat itu harusnya lebih tahan terhadap wabah ini gitu di beberapa kasus bencana gitu ya seperti di Christchurch New Zealand itu terbukti pinggiran kota itu jadi buffer artinya lebih tahan terhadap bencana gempa waktu itu Christchurch New Zealand gempa ya dia mensupply logistik ke pusat kota yang lebih padat dan kota yang lebih padat itu lebih rentan nah berdasarkan itu saya coba cari berdasarkan data yang ada kalau dilihat dari lintas negara negara-negara dunia enggak terbukti tadi sudah kami tunjukkan polanya tapi perlu dicatat dikualifikasi bahwa data itu sangat dinamis sekarang artinya apa artinya data penyebaran per kota-kota dunia itu itu bergerak terus terlalu dini untuk mengambil kesimpulan jadi saya coba kualifikasi analisis saya sendiri yang di sampai saya tulis di bloknya di rumah pangerita gitu di Amerika sendiri gitu ya itu Richard Florida melakukan kepadatan sama penyebaran dia kurvanya monotona gitu makin padat makin banyak tapi dia menemukan juga beberapa apa namanya keanehan Florida yang padat San Francisco enggak yang lebih panas suhunya enggak 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 beda dengan New York gitu San Francisco itu kota besar juga enggak gitu tapi kenyataannya enggak juga gitu Paris walaupun agak parah tapi dibandingkan kota-kota lain di Eropa dia yang paling padat tapi enggak terlalu parah gitu nah sementara di Amerika sendiri di kota-kota kecilnya di kota-kota kecil ya banyak yang parah karena kota wisata ternyata seperti kita di Bali artinya apa banyak pendata itu kayak melting pot walaupun di sana tuh kota-kota kecil jadi kota wisata ya orang retreat gitu ya escape gitu banyak ke daerah-daerah apa yang semi rural lah semacam itu justru penjelasannya seperti itu gitu di Indonesia saya juga lihat baru pola saja memang kelihatan kota makin besar makin padat ininya tapi saya melihat itu lebih kepada efek penjalarannya belum di apa namanya belum ada relasi juga bahwa makin padat kotanya makin ini jadi masih masih bias masih belum bisa disimpulkan masih belum bisa disimpulkan masih belum bisa disimpulkan tapi kok dari yang lintas negara itu kami melihat lebih kepada behavior tadi mungkin penjelasan Mas Hairul Ansar yang lebih punya determinasi gitu loh jadi sebuah kota walaupun padat tapi kalau orangnya disiplin kayak Tokyo kayak Seoul Seoul itu termasuk yang padat itu termasuk yang rendah dibandingkan negara-negara Eropa yang orangnya apa namanya interaksinya lebih lebih agak cuek lah gitu loh mungkin semacam itu itu yang apa namanya yang bisa kami sampaikan tadi memang saya coba konkret tadi ya tadi kata kuncinya konkret ya seperti itu pilihannya tiga itu konkret lockdown atau trace lockdown trace kalau dikategorikan untuk yang preventive udah nggak bisa udah terlambat bukan saat yang preventive atau yang satu lagi game changers bener menemukan antivirusnya gitu itu di luar area diskusi kita saya satu dua hal lagi memang tadi yang perlu apa namanya diangkat masalah kualitas data tadi di chat juga saya lihat sedikit kualitas data bagaimana kalau kualitas data ini bagaimana memverifikasinya kalau di apa namanya tadi data yang litas wilayah gimana beda-beda terus ada istilahnya data data yang kita pakai berdasarkan yang kita mau bukan yang seharusnya semacam itu saya kasih komentar sedikit saja ya soal itu memang kalau memang kelemahan eh keuntungan dari dunia informasi sekarang itu kita banyak informasi tapi itu juga kelemahan kita susah membedakan mana yang data informasi yang valid mana yang nggak gitu dan itu beredar dengan seenaknya di media sosial semacam itu itulah kita harus hati-hati karena banyak data yang sengaja di rekayasa untuk tuntuan tertentu tapi sebenarnya kalau saran saya sebagai pengguna data ya saya juga pakai data media sosial kok gitu tapi kita harus ada yang namanya proses validati atau cross-check lah semacam itu yang paling gampang itu lihat tahun lalu polanya itu paling gampang data resmi tahun lalu kan lebih paling contoh yang rame belakangan ini aja baru ini kematian Jakarta wah diangkat isunya narasinya narasi kematian gara-gara covid 4.400 gitu beredar itu saya nggak tahu dari mana mengerikan angkanya tapi pas saya lihat data tahun lalu rata-rata sebulan orang Jakarta meninggal lima ribuan di bulan Maret mantuman ya tahun lalu jadi Maret 2009 jumlah kematian di kota Jakarta resmi data resminya itu 5.200 gitu tapi di Maret 2020 diumumkan itu 4.000 seakan-akan covid nah ini kan cara kita menginterpretasi data jadi ada yang satu paling gampang kalau kita saran saya ya cek ke tahun lalu data itu biasanya ada polanya apa namanya tidak terlalu naik bisa jadi kalau naik misalnya kayak covid harusnya data kematian dibanding tahun lalu melonjak naik kan nah ini kok turun di bawah itu itu yang kedua lebih teknis ya ini biasanya kalau ada data-data yang kita nggak bisa ada itu namanya istilah imputasi tapi ini sangat teknikal itu kita bisa mengimputasi artinya memproxy atau kita pakai mungkin ini di luar konteks Bang Heerl di luar konteks tadi materi yang disampaikan tapi saya kan browsing ya rekam jejak Bang Heerl jadi saya pengen opini aja sih Bang Heerl pertama tadi teman-teman bicara mengenai crowdsourcing lalu bicara mengenai partisipasi masyarakat dalam konteks pengumpulan data aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya saya pengen pendapat Bang Heerl soal itu lalu yang kedua kalau saya lihat apa yang Bang Heerl buat protokol dalam konteks keluarga siaga corona kan sebenarnya dalam konteks mengurangi noise ya noise 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 negatif yang tadi udah disampaikan juga oleh Bang Heerl dan Mas Awan noise-noise negatif mengenai Covid-19 dan bagaimana dan bagaimana kemudian di Solo didramatisir kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Heerl protokol itu kan adalah sebenarnya kontribusi dalam konteks mengurangi noise itu nah saya pengen komentar Bang Heerl terkait dua dua opini itu apa enggak Bang Heerl apa sih yang bisa kita lakukan dalam ya mencegah penyebaran virus corona kalau misalnya kita lihat dari video analisis pemodelan tadi memang benar kalau kita bisa mengetahui segini mungkin orang-orang yang terpapar kemudian kita buat isolasi itu akan betul-betul mengurangi penyebaran itu benar secara pemodelan tadi benar tetapi dalam pemodelan itu pun dijelaskan bahwa itu bukan satu-satunya cara jadi untuk mencari mendeteksi orang yang sudah terkenar atau terpapar dengan virus corona itu bukan hanya satu-satunya cara untuk mengurangi penyebaran virus ini ini harus digarisbawahi ada cara-cara lain disitu juga dijelaskan pertama adalah bagaimana kita membuat social distancing baik itu 80% yang mengikuti baik itu 70% yang mengikuti atau 50% yang mengikuti itu menunjukkan akan adanya pengurangan penyebaran virus ini yang perlu dilakukan jadi dari awal diskusi pun saya mengajak pada teman-teman lebih berpikir apa sih yang bisa kita lakukan bukan berpikir bagaimana caranya data bisa menolong dan segala macam tetapi apa peran apa atau apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ini dari pemodel ini itu sudah sangat jelas bahwa social distancing itu bisa menolong yang kedua mengurangi frekuensi ke central hubs tadi itu bisa menolong misalnya ke pasar dulunya sehari sekali mungkin sekarang tiga hari sekali ini sangat menolong kemudian sudah pergi ke pasar social distancing pun dijaga ketika rame balik lagi tidak perlu dipaksakan hari itu juga kemudian travel restriction misalnya kita ke kantor apa segala macam itu kan naik kendaraan umum dan segala macam itu akan mempengaruhi bagaimana kurva itu semakin tinggi nah kalau kita mengurangi hal-hal seperti itu sebenarnya itu sudah sangat menolong sehingga isolasi itu bukan hanya satu-satunya cara menurut saya dari pemodelan yang dijelaskan di video itu dijelaskan bagaimana kita mempraktek untuk menjaga kebersihan itu kalau ditingkatkan itu sudah bisa menolong bagaimana kita menjaga jarak itu sudah menolong dan ini bukan pilihan satu atau dua tapi gabungan dari segala semuanya itu bisa bisa sangat menolong jadi kita melakukan semuanya menjaga jarak menjaga kebersihan lebih sesering mungkin menggunakan masker supaya tidak mendular supaya airnya mengecil kalau biasanya kan kalau flu-flu biasa itu disebut airnya cuma 1,3 sekarang untuk pandemi kayak covid ini lebih dari dua nah kalau misalnya kita bisa mengurangi hal-hal seperti itu sebenarnya kita bisa menolong bagaimana kurva itu bisa ditekan jadinya kemudian kalau masalah data untuk anggaplah aktivasi publik sebenarnya kalau misalnya mau membuat sebuah platform court sourcing atau segala macam kita bisa menggunakan nomor handphone nomor handphone itu kan sudah teregister sekarang walaupun secara secara teknis di lapangan masih acak adut atau segala macam nomor telepon itu sudah teregister sehingga ketika anda pengen membuat sebuah pelapan court sourcing maka bisa menggunakan handphone itu sebagai identitas kemudian kita bisa mengiringkan misalnya OTP atau segala validasi lewat WhatsApp atau SMS sehingga yang terdaftar di sistem kita itu adalah akurat pakai nomor handphone walaupun secara di lapangan satu orang masih bisa mempunyai tiga atau lima nomor ya maksimalnya kan tetapi itu sudah bisa menolong untuk mengurangi bias-bias data tadi sehingga orang yang masuk ke platform court sourcing itu adalah benar-benar yang bisa terdata jadi ketika ada orang yang tertarik untuk membuat platform court sourcing yang disebutkan awan ingin saling membantu dan segala macam ketika mendaftar dia bisa menggunakan nomor telepon misalnya oke kalau kamu mau mendaftar silahkan isi nomor telepon kamu nanti kita akan mengirim kode verifikasinya atau ikutin apa verifikasinya yang ada di message WhatsApp atau segala macam sehingga itu nanti bisa di validasi bahwa orang yang masuk ke platform kita court sourcing kita adalah orang-orang yang betul-betul ada datanya bukan tidak menggunakan media sosial login via Facebook atau Twitter atau Instagram tapi dengan nomor telepon Anda silahkan mendaftar masukkan nomor telepon nanti ada kode verifikasi dikirim apakah itu lewat SMS atau lewat WhatsApp message kemudian ikuti petunjuknya untuk verifikasi jadi kalau misalnya untuk validasi untuk court sourcing itu bisa digunakan apalagi tadi court sourcing dan ini ingin saya sampaikan bahwa yang paling penting yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sehingga presentasi saya tadi itu lebih banyak ke protokol-protokol di tingkatan keluarga bahkan ke tingkatan individu apa sih secara individu apa yang bisa kita lakukan protokol-protokol ini juga bisa dikembangkan di tingkatan RTRW sekarang sudah banyak RTRW yang membuat protokol ketika ada orang masuk atau keluar semua harus di cek dan segala macam kemudian disemprot dan apa segala macam misalnya ya kemudian disuruh cuci tangan dan segala macam itu sudah banyak daerah-daerah yang mempraktekan protokol-protokol untuk membantu mencegah sehingga ya mudah-mudahan kita bisa ikut membantu menekan kurva tersebut itu aja dari saya jadi membangun membangun kesadaran kolektif mulai dari tingkat kecil itu menjadi sangat penting ya Bang Hil yang lebih penting kalau menurut saya sekarang harus dilakukan selain tentunya juga hal-hal yang sifatnya struktural seperti pengadaan vaksin pengadaan APD itu kan hal-hal yang sifatnya struktural tapi membangun kesadaran kolektif dari tingkatan keluarga kelompok terkecil itu kan itu kan modal modal negara kita ya modal negara kita gimana Bang Hil jadi sebenarnya peperangan itu ada di keluarga sekarang bagaimana kalau keluarga kita punya orang lansia itu harus hati-hati kita jangan seenaknya keluar masuk rumah apalagi ada orang yang punya riwayat penyakit atau apalagi kita punya anak kecil nggak bisa seenaknya kita keluar masuk rumah jadi kita harus berpikir betul penting nggak saya keluar rumah sekarang kalau misalnya nggak terlalu penting jangan keluar rumah kemudian frekuensi tadi yang paling titikkan itu frekuensi untuk menghubungi yang disebutnya central hub pasar tempat ibadah sekolah apapun transportasi publik dan apapun terus dikurangi frekuensinya itu secara pemodelan itu sangat menolong untuk menekan kurva tadi Oke Mas Awan Halo Mas Awan Mas Awan oke ilang nih oh ilang ya masih ada nih masih ada dia tidak Halo Mas Awan Halo iya oke Wan iya tadi kan Kang Hairul bicara mengenai membangun kesadaran kolektif ya dari tingkatan keluarga ya menurut pendapat ini pendapat ini aja lah pendapat intuisi profesional aja lah asik apakah apakah keberadaan keberadaan platform-platform yang ada melihat yang ada sekarang kan kita nih di satu sisi tadi lu juga udah ngomongin bagaimana data kesembuhan tidak pernah terpublish lalu Bang Irul juga menyampaikan bagaimana banyak misleading data mengenai ini padahal kan di satu sisi kayaknya kita membangun kesadaran kolektif kelompok masyarakat keluarga individu mengenai mengenai kita harus menjaga diri dan menjaga keluarga kita dalam konteks covid itu sangat sangat sedikit ya sangat sedikit ataupun kalaupun ada kelewat dengan berita berita yang lain yang lebih lebih apa namanya lebih lebih heboh lebih gimmick dan lain sebagainya nah sekarang sebetulnya menurut lu sendiri gimana sih strategi apa sih dalam konteks apa namanya misalnya lah katakanlah manajemen informasinya kah atau manajemen apa namanya sosial medianya kah yang harus difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya membangun kesadaran kolektif itu apa gimana pendapat lu ya satu hal kita nggak bisa kita nggak bisa mengandalkan bagaimana masyarakat akan akan mengirimkan informasi yang mana begitu ya karena kan yang bisa ini arahan intervensinya mau kemana dulu gitu kalau misalnya arahan intervensinya adalah ke masyarakat misalnya behaviornya atau secara kulturalnya berarti kalau misalnya sebagai perencana ya bagaimana kita mau menyasar ke behaviornya itu apakah itu dengan kitanya yang lebih banyak menyebar informasi yang sifatnya lebih ke protokol tadi yang sifatnya lebih ke kultural yang lebih ke behavior tadi dan mengurangi mengurangi apa namanya informasi-informasi yang sifatnya data data apa data pasien dan sebagainya itu atau bagaimana maksudnya begini orang itu yang lebih mudah itu kan mem-forward sebenarnya mem-forward informasi dibanding menciptakan informasi dan pemerintah itu sebenarnya punya perangkat yang sangat sangat tuas untuk menciptakan informasi yang tinggal di-forward seperti itu kan sekarang tinggal pemerintah itu pilih mau informasi seperti apa yang disebarkan gitu bukan berarti informasi yang lain ditutupin enggak yang diprioritaskan untuk disebarkan itu yang mana ya seperti tadi misalnya kemenkes kan punya data berapa yang berapa yang meninggal berapa yang sembuh nah apakah data kalau misalnya kemenkes kemudian menyebarkan data yang sembuh apakah itu berarti data yang meninggalnya ditutupi enggak masyarakat bisa mengakses itu kalau misalnya dia pergi ke website kemenkes misalnya nah tapi data yang mudah di-forwardnya itu mau yang mana itu dulu gitu kan nah tadi saya juga sempat baca kalau misalnya kita yang di-forward adalah data yang sempatnya positif apakah itu akan bikin orang jadi mau keluar lagi dan sebagainya tidak mengikuti protokol dan sebagainya nah disini kan sebenarnya kata kuncinya bukan kata kuncinya bukan memilih satu diantara yang lain tapi lebih ke menciptakan keseimbangan seperti itu nah kalau misalnya sekarang kan informasinya seperti tidak berimbang artinya ketika ketika ini ya diseimbangkan dengan yang positif seperti itu kan nah diseimbangkan juga dengan yang sifatnya protokoler seperti yang tadi kata Mas Hairul Ansar gitu kan kayak gitu nah saya sebenarnya belajar dari Mas Hairul Ansar waktu-waktu di kampus dari diskusi-diskusi dengan beliau gitu kalau menurut beliau kan sebenarnya ada beberapa tahapan kesadaran gitu kan tahapan untuk intervensi apakah itu yang sifatnya kultural atau behavioral atau yang sifatnya sistemik yang kita ubah sistemnya strukturnya kalau misalnya yang dipaparkan oleh Mas Hairul Ansar tadi benar dalam hal kultural dalam hal behavioral kita mengharapkan masyarakat untuk berlaku seperti itu dan itu benar tanpa perlu data pun sebenarnya ketika misalnya semuanya mempraktekan social distancing tanpa data pun itu ya akan bisa sangat membantu untuk mengurangi penyebaran si Covid-19 ini tapi untuk kalau misalnya sasarannya adalah intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu mestinya adalah sesuatu yang sistemik sesuatu yang struktural apakah sistemnya itu menciptakan kultur atau sistemnya itu menjamin sistemnya itu adalah menciptakan arus informasi yang terbuka dan sebagainya nah itu yang perlu dipilih nah artinya artinya begitu kita punya kita punya dua arus utama solusi sebenarnya yang struktural atau sistemik dan yang kultural atau behavioral nah ini yang perlu diseimbangkan kita punya dua arus informasi yang sifatnya negatif dan membuat panik kita punya arus informasi yang sifatnya positif dan memberikan harapan ini diseimbangkan seperti itu nah yang bertugas mengatur keseimbangannya itu siapa? yang punya infrastruktur yang punya infrastruktur paling luas itu pemerintah nah tugasnya kita yang bukan pemerintah apa? kita yang punya arus informasi ya malu bagaimanapun kita kan kelas menengah gitu kan lagi saya belajar dari Mas Hario Lansar gitu kelas menengah itu adalah yang mestinya punya akses untuk membuat perubahan baik itu ke atas maupun ke bawah karena kita yang punya punya informasi yang relatif lebih lengkap saya gak tau juga paling lengkap atau enggak tapi relatif lebih lengkap dibanding yang lain ya tugas kita adalah membantu apa menemukan titik keseimbangan tadi gitu bagaimana orang bisa waspada tapi tidak pandi bagaimana orang bisa positif atau penuh harapan tapi tidak takabur kan seperti itu yang kita harapkan seperti itu ya saya rasa sih kayak gitu sih kalau misalnya inisiatif-inisiatif warga inisiatif masyarakat untuk bikin yang kayak bagi rata untuk lapor COVID-19 dan sebagainya ini kan sebenarnya ya kita lihat kesadaran ini pun satu bentuk partisipasi participatory planning sifatnya seperti ini tadi saya sempat baca kan ada yang nanya seperti itu ya ini kita tidak bisa tidak bisa menahan tentunya dan justru kita kalau misalnya sebagai planner atau apa ya kita bisa mendorong kolaborasi antar orang-orang yang punya ide ini kan saya juga sempat ada wacana mau ada semacam hackathon gitu ya semacam hackathon untuk mencari ide untuk ya dia memancing ide dari masyarakat bagaimana ada yang punya ide-ide untuk mencegah COVID ini apa enggak gitu bisa itu dari sisi mitigasi dari sisi dan sebagainya ini pun sebenarnya kan berarti ada usaha dari pemerintah untuk mencari ide dari masyarakat artinya itu pun didorong gitu nah sampai sekarang intinya sih jangan 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 kemudian melihat bahwa yang terjadi di negara kita itu yang paling buruk gitu soal data dan sebagainya enggak ini terjadi di semua ini terjadi di semua negara bahkan Amerika pun yang yang kita kita bilang misalnya sering jadi kibat dan sebagainya ya kondisi di sana juga ya sama juga gitu sama kita kadang malah lebih lebih buruk karena di sana kan kita masih punya BPJS misalnya kalau di sana sistem healthcare nya mungkin malah tidak tidak meng cover semua orang gitu kan nah di sana malah pilihannya lebih parah kalau misalnya menengah ke bawah yang tidak punya health insurance sudah gitu kena covid ya gampangnya kan dia akan diberi pilihan Anda mau berhadapan dengan virusnya dan resiko mati atau kita bantu menghadapi virusnya dan resiko miskin kayak gitu ya kalau misalnya saya ada di posisi itu misalnya suatu ya amit-amit jangan sampai gitu ya kalau misalnya ada di posisi itu saya juga enggak tahu akan milih mana gitu akan milih berhadapan dengan virusnya atau berhadapan dengan kemiskinan karena biayanya besar untuk mendapatkan obat dan penanganan kayak gitu kan nah artinya semua negara punya berbagai kondisi berbagai konteks yang berbeda-beda dan memang belajar dari negara lain itu penting tapi kita menemukan konteks negara sendiri itu juga penting gitu nah agenda berikutnya kalau menurut Kang Khairul Ansa pasca walaupun kita enggak tahu ujungnya sampai mana tapi pasca terjadinya pasca setelah covid-19 tadi kan sudah disebut sama Awan bahwasannya banyak orang yang juga takut miskin karena covid-19 ini dibanding penyakitnya sendiri gitu nah membangun kesadaran kolektif itu untuk ide ide ini menanyakan ide menanyakan ide Kang Khairul membangun kesadaran kolektif untuk bisa apa namanya kita punya potensi sosial kapital kita tapi bagaimana ide-nya Kang Khairul Ansa sendiri membangun kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengatasi persoalan ekonomi pasca ini ada ide enggak Kang Khairul? oke sudah halo ya thank you ya jadi ini gelombang masalah yang akan dihadapi berikutnya setelah kita misalnya Insya Allah bisa melalui permasalahan penyebaran covid ini atau pandemi covid-19 ini adalah ekonomi dan saya sudah melihat beberapa contoh partipasi publik untuk memikirkan atau membantu memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi ini kayak tadi yang disampaikan awan sudah banyak orang yang mau ikut saling berbagi kemudian ada juga kayak apa itu bantu 1 share 2 gitu jadi kayak pernah nonton film pay forward kan ketika kita membantu seseorang kita tidak mengharapkan imbalan dari orang itu tetapi kita minta ke orang yang kita bantu untuk membantu 2 orang lagi dan seterusnya dan ada lagi yang mencoba untuk mempertemukan memanacingkan antara saya butuh bantuan dan saya memiliki kemampuan untuk membantu eh matchmaking gitu itu juga sudah ada beberapa teman yang memikirkan bagaimana kita bisa membuat partisipasi ini jadi contoh halnya ketika misalnya eh saya eh sudah satu hari tidak makan misalnya dia nge-post atau gimana gitu ada ada orang yang melaporkan eh ada tetangga saya yang kekurangan tetapi saya tidak bisa membantu kemudian ada orang lain oke saya bisa membantu kemudian dia bisa melihat eh lokasinya ternyata misalnya di satu kabupaten atau di satu kecamatan nah itu kan bisa saling tukar informasi kayak tadi-tadi saling berbagi yang dibulang sama awan nah eh tanpa saya apa ya tanpa kita semua mikirkan bagaimana untuk membangun ini ternyata masyarakat sudah sudah ada eh kesadaran tersebut jadi eh dengan informasi yang dengan teknologi yang ada informasi itu akan sangat cepat tersebar dan banyak sudah banyak orang yang memikirkan hal itu misalnya di di startup itu ada apa ya kayak kayak hukum misalnya ketika kita memikirkan sesuatu itu ada 10 orang yang memikirkan yang sama jadi itu tergantung seberapa cepat orang mengeksekusi ide yang ada di kepala kita jadi sebenarnya saya lihat juga dapat kabar dari di WhatsApp misalnya udah banyak eh kampung atau RT RW yang eh siaga Corona dia membuat kayak barir gitu untuk menghadang orang yang keluar dan masuk kemudian dia sudah membuat kayak jadwal tiap hari siapa yang menjaga sipnya ada berapa sip dalam sehari itu sudah ada sudah banyak kampung dan RT RW yang melakukan itu kemudian ada juga yang misalnya orang yang baru datang dari perantauan kemudian dia disiapkan eh beberapa lokasi untuk eh eh tempat isolasinya bahkan tidak cuma satu ada dua tempat isolasi bahkan ada beberapa juga yang jadi buffer misalnya kalau ini penuh rumah saya mau dijadikan tempat isolasi kalau ternyata ini penuh rumah saya juga mau dijadikan tempat isolasi jadi eh tanpa kita memikirkan bagaimana caranya untuk membangun eh kesadaran eh masyarakat untuk melakukan partisipasi publik itu sudah 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 banyak yang melakukan tinggal sekarang eh eh pemerintah juga harus ikut bersama-sama eh memikirkan bahwa masalah ke depan yang akan kita hadapi adalah ekonomi bagaimana caranya supaya tidak salah sasaran tidak disalah gunakan ini yang menjadi eh eh besar bagi pemerintah eh ke depan dalam waktu 2 atau 3 bulan bagaimana mereka membuat sebuah kebijakan yang tidak salah sasaran bagaimana caranya memvalidasi datanya apakah benar orang yang yang akan dibantu itu adalah betul-betul yang perlu dibantu datanya dari mana apakah dari kemensos atau dari mana bagaimana memvalidasinya dan segala macam ini yang akan menjadi tantangan buat pemerintah eh itu sebelum kita tutup saya mau minta closing statement nih untuk eh ketiga berbicara kita dari hasil diskusi eh kali ini sebelum saya tutup dan menyampaikan ketipulannya dimulai mungkin dari mas Erol Riza dulu ya silahkan Bang Erol Riza closing statement sedikit oke terima kasih banyak Mbak May saya closing statement tiga poin singkat ya kali mungkin yang bisa saya sampaikan ini soal data data apakah data seperti apa itu crowdsource tadi semacam itu itu data yang bagus tapi apakah itu yang kita perlukan jadi kita harus yakin dulu ini pembukaan saya diskusi tadi di awal apakah itu kita perlukan kalau kita mau menteris ingat kata kuncinya kita trace karena ini penyebaran dengan cepat kita trace dengan cepat apa iya kita minta data kesehatan orang bukan data di mana dia pernah berinteraksi misalnya saya carrier saya berinteraksi di Alfamart dan di Carefour sama di BSCO bukan kayak itu yang kita perlukan daripada catatan kesehatan saya masing-masing jadi kita harus clear dengan data apa yang kita itu kalau kita clear dengan data yang kita mau yang kita butuhkan kita tahu solusi konkretnya nah tadi ada sedikit menyatakan soal karena saya bawa ke konteks kota analisis saya adalah kepadatan ada yang mempertanyakan apakah ini comparable di Indonesia kota-kotanya negara-negaranya miskin berkembang padat padedet selonjoran sampai dekat-dekatan gitu analisis saya bukan membela tapi analisis saya setara ya semua negara-negara Eropa dan US dengan standar hidup yang mirip ada satu Jakarta saya masukkan karena saya sebagai warga Jakarta saja saya sempinkan itu poin kedua yang terakhir adalah saya coba closing dengan balik lagi ke kota apakah ada konsep health resilience kota yang berketahanan secara kesehatan to be honest ya saya jelaskan karena yang ditanya konsep yang membentuk kota itu pertama perang itu Fortress City benteng-benteng yang tadi saya ingat jadi benteng-benteng itu dibentuk bukan karena kesehatan no tapi faktor kedua yang membentuk kota itu adalah kesehatan di London di pusat lahir dan perencana di mana-mana itu dulu revolusi industri orang sakit TBC tuberculosis diari segala macam itu karena sanitasinya yang sangat buruk jadi itu di drive driver utamanya adalah kesehatan saat itu penyakitnya namanya TBC paru-paru segala macam nah sekarang beda penyakit saja jadi sebenarnya kota kita itu dibentuk karena kesehatan supaya tahan dengan sanitasi air bersih segala macam termasuk RTH sampai sekarang Indonesia masih struggle tingkat sanitasi kita rendah terutama kota Bandung buat teman-teman yang di Bandung itu kota besar yang cukup rendah tingkat sanitasinya dibandingkan kota metropolit dan lainnya itu aja Mbak Ming terima kasih banyak selanjutnya Mas Airu Lansar closing statement silahkan ya yang ingin saya sampaikan sekarang itu adalah bahwa membantu untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini bukan semata-mata tugas pemerintah ini adalah tugas kita bersama dimana kita adalah menjadi ujung tombak untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dari pemodelan yang saya baca itu sangat menunjukkan bahwa menjaga jarak mengurangi frekuensi ke tempat-tempat umum kalau bisa tidak dilakukan kemudian mempraktekkan kebersihan kayak misalnya mencuci tangan sesering mungkin kemudian keluar menggunakan masker kemudian kalau ke pasar menggunakan sarung tangan supaya untuk mempraktekkan tingkat kebersihan jadi untuk mencegahan ini bukan semata-mata tugas pemerintah ini adalah tugas kita dimana kita adalah menjadi ujung tombaknya mari kita untuk melakukan jaga jarak dan mempraktekkan tingkat kebersihan kita mengurangi kalau bisa tidak keluar rumah kemudian yang kedua itu adalah ekonomi bahwa setelah permasalahan COVID-19 ini maka yang akan muncul berikutnya adalah ekonomi sehingga saya ingin menyampaikan kita seharusnya sudah bisa bukan hanya sekedar diskusi online untuk bertukar pikiran tetapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk membantu permasalahan ekonomi yang akan datang dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan jadi saya ingin menantang apa yang bisa kita lakukan sekarang kita semua yang ada di sini hadir di sini untuk menangani masalah ekonomi yang akan datang terima kasih ya oke thank you sekali lagi kita mau ucapin terima kasih untuk yang hadir mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan mengenai diskusi kita hari ini jadi saya mengambil 3 kesimpulan sebenarnya yang pertama itu mengenai penggunaan data tadi ada data security kita ada membahas juga mengenai balis data jadi memang penggunaan data dalam kasus COVID-19 ini memang harus ditempatkan dalam konteks Indonesia mungkin kita bisa belajar dari negara-negara lain tapi tetap kita harus mengenami konteks kasus COVID-19 di Indonesia seperti apa kemudian penggunaan platform teknologi ini dalam data juga harus menentukan pendekatan struktural baik dari data kita atau dari data dan itu memang harus perlu dipikirkan bagaimana pemilihan-pemilihan data itu supaya tidak bias dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat karena ini sangat penting sekali dan terakhir membangun kolektivitas dan partisipasi masyarakat juga awareness tadi yang di katakan dengan Kairul ini juga sangat penting sekali dan mungkin masih banyak di masyarakat belum ada awareness yang tinggi terhadap penentaraan COVID-19 dan mudah-mudahan dari sini kita sudah mulai membangun awareness dan mulai membangun partisipasi mulai dari keluarga tadi kemudian mungkin dari keluarga tetangga, RT, RW dan mulai naik-naik lagi ke level yang selanjutnya oke, itu aja nanti juga kita akan ada IGTV dari hasil recording kita yang mungkin belum sempat ikut pembahasan hari ini diskusi hari ini kita ucapin lagi terima kasih Mas Kairul Rizal, Bang Kairul Rizal, Mas Kairul Ansan dan Bang Awan Terima kasih Jangan lupa